Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel bottom update pada video kali ini kita akan menyelesaikan soal-soal integral tak tentu khususnya integral yang dalam bentuk akar oke ini ada 5 soal ya kita kerjakan satu persatu nah soal yang pertama teman-teman oke soal yang pertama integral akar x dx nah sama dengan oke untuk menyelesaikan soal ini teman-teman bentuk akar kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat nah jadi disini integral x pangkat nah ini kan bacanya akar pangkat 2 dari x nah berarti disini 1 per 2 nah ingat saya teman-teman akar x bentuk pangkatnya adalah x pangkat 1 per 2 nah disini ada x oke nah baru kita tentukan integralnya sama dengan oke perhatikan koefisien dari x pangkat 1 per 2 itu kan 1 cuma gak ditulis ya berarti disini tulis 1 per nah 1 per 2 atau pangkatnya ini ditambahkan 1 nah tambah 1 x pangkat 1 per 2 ditambah 1 nah berarti disini tambah C oke sama dengan nah ini 1 per 1 per 2 tambah 1 nah kita cari tempat lain ya nah kita cari tempat lain ya 1 per 2 tambah 1 oke sama dengan 1 per 2 nah 1 ini dijadikan ke dalam bentuk pecahan yang penyebutnya 2 berarti 2 per 2 ya tambah 2 per 2 berapa nah 3 per 2 oke jadi penjumlahan itu hanya pembilangnya saja dijumlahkan kalau penyebutnya sudah sama berarti tetap disini nah berarti kita dapatkan 3 per 2 ya berarti disini 3 per 2 oke x pangkat nah tetap 3 per 2 1 per 2 tambah 1 kan 3 per 2 nah tambah C oke tinggal 1 per 3 per 2 nah itu adalah 2 per 3 x pangkat 3 per 2 tambah C loh kok bisa pak 1 per 3 per 2 itu hasilnya 2 per 3 nah jadi begini teman-teman 1 per 3 per 2 kan sama dengan 1 bagi 3 per 2 ya 1 bagi 3 per 2 nah itu sama dengan 1 kali 2 per 3 nah karena kan 3 per 2 nya saja tinggal dibalik ya jadinya 2 per 3 nah berarti ini 2 per 3 ya oke jelas ya teman-teman jadi hasilnya adalah 2 per 3 x pangkat 3 per 2 tambah C nah kita ke soal yang kedua ya nah soal yang kedua integral integral akar x pangkat 3 dx oke sama seperti yang nomor 1 teman-teman kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkat nah jadi sama dengan integral x pangkat nah 3 ini tulis 3 per teman-teman ini sebenarnya adalah 2 nah karena kalau dalam bentuk akar 2 disini nilainya 2 itu tidak ditulis nah tapi nilainya 2 nah berarti disini 2 dx oke nah baru kita integralkan nah koefisien dari x pangkat 3 per 2 kan 1 ya berarti disini 1 per 3 per 2 ditambah ditambah oke x pangkat 3 per 2 ditambah 1 tambah c nah baru sama dengan 1 per nah 3 per 2 tambah 1 berapa teman-teman oke 3 per 2 tambah 1 sama dengan 3 per 2 tambah nah 1 ini kan 2 per 2 ya oke jadinya 5 per 2 nah berarti disini 5 per 2 x pangkat 3 per 2 tambah 1 5 per 2 nah tambah c oke 1 per 5 per 2 nah hasilnya adalah 2 per 5 oke x pangkat 5 per 2 tambah c nah seperti ini aja teman-teman gampang ya nah kita ke soal yang ketiga nih oke soal yang ketiga integral akar pangkat 6 dari x pangkat 2 dx oke sama dengan nah kita buat ke dalam bentuk pangkat dulu akarnya ini teman-teman jadi integral oke x pangkat tulis 2 nya per nah 6 nya ini disini oke dx oke ini 2 per 6 itu masih bisa disederhanakan teman-teman oke jadi pembilang dan penyebutnya itu sama-sama dibagi 2 nah sama dengan integral oke x pangkat nah 2 bagi 2 berapa? 1 per 6 bagi 2 berapa? 3 oke dx oke nah baru kita integralkan sama dengan 1 per 1 per 3 ditambah 1 x pangkat 1 per 3 ditambah 1 ditambah c oke nah sama dengan 1 per 1 per 3 ditambah 1 berapa? nah seperti ini 1 per 3 ditambah 1 sama dengan 1 per 3 tambah oke 3 per 3 sama dengan 4 per 3 berarti sini 4 per 3 x pangkat 1 per 3 tambah 1 4 per 3 tambah c oke sama dengan oke 1 dibagi 4 per 3 nah 4 per 3 nya saja tinggal dibalik teman-teman menjadinya 3 per 4 x pangkat 4 per 3 tambah c oke nah jadi hasil dari integral akar pangkat 6 dari x kuadrat dx adalah 3 per 4 x pangkat 4 per 3 tambah c nah kita ke soal yang keempat teman-teman oke soal yang keempat integral 2 per akar pangkat 3 dari x nah sama dengan dx ya sama dengan oke akar x ini teman-teman itu jadikan dulu ke dalam bentuk pangkat nah jadi integral 2 per oke x nah pangkat x ini kan 1 ya berarti sih tulis 1 per nah 3 nya tulis oke nah kurang bagus ini x pangkat 1 per 3 nah seperti ini teman-teman oke dx nah sama dengan oke ini kan bentuknya pecahan ya oke x pangkat 1 per 3 itu kita naikkan ke atas teman-teman sejajarkan dengan 2 ini berarti integral 2 x pangkat nah 1 per 3 oke karena disini 1 per 3 positif ya kalau sudah dinaikkan dia jadi negatif nah seperti itu dx nah baru kita tentukan integralnya teman-teman nah sama dengan oke 2 per min 1 per 3 tambah 1 x pangkat min 1 per 3 tambah 1 tambah c sama dengan 2 per nah min 1 per 3 tambah 1 teman-teman jadi min 1 per 3 tambah 1 sama dengan min 1 per 3 tambah nah 1 kan 3 per 3 ya nah sama dengan min 1 tambah 3 berapa 2 berarti sini 2 per 3 nah sini 2 per 3 x pangkat 2 per 3 tambah c nah sama dengan oke 2 per 2 per 3 teman-teman berarti kan 2 bagi 2 per 3 itu sama dengan 2 dikali 3 per 2 x pangkat 2 per 3 tambah c nah ini 2 kan bisa dibagi 2 langsung teman-teman coret saja berarti hasilnya adalah 3 x pangkat 2 per 3 tambah c nah gampang ya jadi hasil dari integral 2 per akar pangkat 3 dari x dx adalah 3 x pangkat 2 per 3 tambah c nah kita ke soal yang terakhir teman-teman soal yang kelima integral 3 per akar pangkat 5 dari x pangkat 4 dx nah sama dengan nah ini kita jadiin dulu ke dalam bentuk pangkat ya jadi akar 3 per nah x pangkat nah ini kan pangkat 4 kan tulis 4 per nah 5 nya tulis sini oke dx nah sama dengan integral 3 nah x pangkat 4 per 5 itu naikkan ke atas berarti x pangkat min 4 per 5 dx nah baru kita integralkan teman-teman 3 per min 4 per 5 tambah 1 x pangkat min 4 per 5 tambah 1 tambah c oke sama dengan 2 per nah min 4 per 5 tambah 1 berapa oke kita cari disini seperti biasa oke min 4 per 5 tambah 5 per 5 berapa 1 1 5 ya nah x pangkat 1 per 5 tambah c oke 2 dibagi 1 per 5 kan sama dengan 2 dikali 5 per 1 x pangkat 1 per 5 tambah c oke 2 kali 5 per 1 2 kali 5 10 bagi 1 10 berarti disini 10 x pangkat 1 per 5 tambah c oke jelas ya teman-teman jadi hasil integral dari 3 per pakat pakat 5 x pangkat 4 dx adalah 10 x pangkat 1 per 5 tambah c oke teman-teman sekian ya pembahasan kita tentang cara menyelesaikan integral tak tentu bentuk akar jika ada pertanyaan kritik saran silahkan tuliskan di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh